Pemirsa beragam cara dilakukan kelompok masyarakat dalam meringankan beban sesama dampak pandemi COVID-19 atau Corona. Masyarakat anti korupsi melakukan pembagian paket beras kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19 di wilayah Kota Bandung. Sejumlah paket beras dalam kemasan beserta minyak sawit dibagikan kelompok masyarakat penggiat anti korupsi kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19 atau Corona di wilayah Kota Bandung. Pembagian paket beras dan minyak tersebut digagas sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang rentan jatuh miskin selama pandemi virus Corona. Selain melakukan pembagian paket beras, kelompok masyarakat penggiat anti korupsi pun sekaligus mensosialisasikan pemberantasan korupsi, terutama dalam pengawalan proses turunnya bantuan sosial pemerintah selama pandemi COVID-19 berlangsung. Kami keluarga besar berapa yang mematuhi peduli terhadap pandemi Corona COVID-19. Karena itu kita mengajak masyarakat untuk pertama gunakan masker, kedua jaga jarak, ketiga di rumah saja. Karena selanjutnya kami mau berbagi dengan masyarakat sekitar untuk tanamannya memberikan ala kadarnya untuk sedikit mengurangi beban masyarakat. Diharapkan dengan adanya bantuan paket beras tersebut dapat meringankan beban masyarakat di tengah pandemi virus Corona yang hingga kini masih berlangsung dan tidak menyerutkan semangat masyarakat dalam sama-sama memberantas praktek korupsi di tanah air.